Yakin ya? 10 juta dikolak? Yakin? Deal? Deal! Oke, saya punya ini, silahkan dibawa masuk. Ini hati. Dari mana? Dari keras. Dari keras. Dari keras. Mulai juga gue Epah. Mulai juga. Ini kayaknya rajin sumpah nih kayaknya. Iya ya? Iya. Dari mana? Dari panas. Dari panas tutup. Oke, mari. Hei. Strawberry. Strawberry. Wih lucu sekali. Mau main gak? Mau main gak? Hei. Mau main gak? Ayo, baju. Lucu gue yang aneh. Ayo, baju. Ayo, baju. Dicipin dulu lah. Agak asem stroberinya. Ada Tika, ada Eva dan juga ada Ziska. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Sebelum bermain, sekarang ada proses eliminasi dulu ya untuk menentukan salah satu di antara kalian yang lanjut ke permainan utama. Eliminasinya adalah tinggal mencari atau menebak item mana yang kira-kira isinya adalah logo Super Kill Indonesia. Kalau dapet yang logo berarti dia yang maju ke permainan utama. Oke, silahkan juga mas. Nah Ziska, tuker tempat, tuker tempat. Sama, ya. Tadi anda saya pilih pertama, jadi boleh milih duluan. Saya punya tiga gambar tanaman, tapi warna potnya beda-beda. Ada yang kuning, merah, dan biru. Kira-kira yang isinya logo di pot warna apa? Biru. Oke. Kuning atau merah? Kuning. Oke. Di belakang gambarnya ada kertas kecil, nanti tinggal diangkat tunjukin kamera ya. Tiga, dua, satu, silahkan. Yang main adalah... Mbak Ziska, dapet logo Super Kill Indonesia. Mbak Epa mohon maaf sementara dapet 2 juta rupiah. Mbak Tika juga 2 juta rupiah. Tapi sekarang kalian harus ter-eliminasi. Nanti di babak yang terakhir saya undang lagi maju ke depan untuk kesempatan main di babak endgame ya. Silahkan kembali ke timnya masing-masing. Sementara kita bermain dengan Mbak Ziska dari Kali Deres. Ini grup Arisan kah? Tetangga kah? Grup senam ada. Grup senam, oke. Di bajunya ada foto saya tuh sama Edrik ya. Itu tuh. Keren. Oke, sebelum kita mulai bermain ngomong-ngomong tanaman suka tanaman gak? Gak begitu sih. Gak begitu? Karena memang rawatnya butuh waktu, butuh kesabaran. Saya lagi janjian sama tukang tanaman nih, saya mau pesen buat taman di rumah saya. Cuman belum dateng-dateng. Oh itu dia. Wuhuuu! Wuhuu! 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 Wuhuuu! Aduh! Kami segini baru dateng sih Bang. Iya maaf ya Pak, telat saya kan soalnya kan kerja di tempat lain juga. Oh ngurusin tempat lain juga. Ini. Gimana ini rencana taman saya gimana? Ada aman, udah saya rencanain taman bapak udah saya design. Cuman emang saya kepentok ada kerjaan lain di Kebon Raya Pak. Wuhuu! Kerjaan apa? Wuhuu! 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 Bukan! Bon Raya mana kalau bukan? Kemarin saya di calling nih mas, tolong kalah Kebon Raya ya. Kebon Raya yang suka bikin orang ketawa. Wuhuu! 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 Dan dulu nih. Kebon Raya yang suka bikin orang ketawa. Gatau ya? Gatau. Kebon Raya yang suka bikin orang ketawa itu namanya Kebon Raya bodor. Ya si bodor. 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 Lagi nih. Ya, lucu. Ya taneman, lucu ini. Lucu ini. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Saya udah milihin taneman ini buat rumah Pak Dika ya. Udah ada tiga taneman yang Pak Dika pasti suka. Apa aja tuh? Yang pertama ini janda bolong. Mahal. Mahal. Maaf ya Buziska ya, lagi ngomongin janda. Iya. Janda bolong, masukin janda bolong. Lagi mahal itu. Lagi mahal itu. Lagi mahal itu. Iya, mahal. Tapi saya kasih special price lah buat Pak Dika. Iya, iya, iya. Terus juga saya mau nyiapin ini apa, ee... Pohon pisang Pak. Pohon pisang? Iya. Waduh... Pohon pisang agak kurang, kenapa pohon pisang? Iya, soalnya kan dia paling kuat Pak. Pohon pisang kan punya jantung tapi gak punya hati. Wow. Tegar aja gitu, tegar orangnya. Iya bener juga. Orangnya tanemannya. Gak peduli sama orang sekitar ya. Jadi dia mau kena air atau kering tetap bertumbuh. Iya, iya, iya. Boleh dah. Yang terakhir ini... Saya udah siapin taneman buat Pak Dika. Ini yang suka memberikan petua-petua gitu buat keluarga Pak Dika. Mana ada taneman ngasih petua lu? Ada, ada. Ada, ada. Taneman itu lidah mertua. Pernah kan merasain lidah mertua kayak gimana? Iya, iya. Iya kan? Saya pengen komentar. Cuman mertua saya nonton terus. Iya, jadi saya tutup aja ya. Boleh dah itu dah. Iya. Penting emang. Sama yang paling penting kan kita udah nyiapin tanah sama pupuk. Pak Andika dalam menumbuhkan tanaman itu harus pakai metode Arya Wiguna. Kok Arya Wiguna? Iya, jadi pas misalkan disiram, siram, 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 siram gini. Subur! 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 Nanti akan. Jadi harus teriak subur. Iya, jadi harus gini. Ngiram. Subur! Subur, Subur, Subur! Suburnya subur kacang hijau apa subur aja? Ababa! Saya gak ngerti pupuk saya. Hah? Gengerti pupuk. Nih dalam klasifikasi pupuk ya. Sebenernya kita hanya perlu gini nih. Itu pupuk. Itu pupuk. Kalau ini dipukuk. Kenang aja. Ini dipukuk. Kenang, kenang, kenang. Padika orang-orang. Gak jelas nih orang. Mbak, tau jenis-jenis pupuk? Enggak. Masa gak tau? Saya gak suka tanaman. Kagak suka tanaman. Iya. Tapi suka ditanam dong. Nah, ini pikirannya pak. Oh iya. Tanamkan pikiran anda. Kita harus menanamkan pikiran-pikiran yang positif. Yang positif. Iya, iya. Iya kan. Oke. Saya udah nyiapin pak beberapa pupuk juga ini. Bentar ya, bentar ya. Saya gak ngerti pupuk lagi. Kalian aja putusnya sama temen-temen tau. Yang pertama pupuk apa nih pak? Pupuk kompos. Kompos? Iya ini. Gak bisa dipompa dulu apa? Kompos! 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 Kompos. Kompos pak. Iya, iya, iya. Kalau kompos tuh dari apa? Biasanya dari limbah-limbah permatangga, daun, daunan juga. Oh gitu. Dicampur sama tanam. Iya, iya, iya. Jadi pupuk kompos. Kalau ini? Pupuk kandang ayam. Setau saya mah pupuk kandang aja. Gak usah pakai ayam belakangnya. Nah kandang kan isinya beda-beda. Oh iya. Masalah ini dari kotoran ayam? Dari kotoran ayam. Yang ini dari pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi. Terus ini pupuk kandang kambing. Oke. Terus yang terakhir? Pupuk anorganic. Anorganic? Anorganic. Jadi kimia ini sebenernya. Ya kalau yang ini kimia. Oh oke. Kalau ini alami semuanya. Ah pilih satu dia Bu Siska. Bagaimana? Anorganic. Yang paling ujung. Deal. Deal. Jangan jauh-jauh. Oke. Yang dipilih adalah pupuk anorganic oleh Bu Siska. Kita buka yang tidak dipilih dulu sama Bu Siska. Yaitu pupuk kandang. Yang sapi deh yang sapi. Sapi. Oke. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Dua. Bu Siska gak dipilih sih kata sudah mendapat ke satu unit motor. Semilai 17.913.000 rupiah. Wadidaw. Dua. 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 Pupuk kandang sapi. Isinya satu motor. Nilainya 17 jutaan. Ya. Dua Pak. Silahkan di bawah. Kirain kalau pupuk kandang sapi begitu dibuka. Wah sapi dua ekor. Wah. Atau pas dibuka. Lah kok gak ada-gada pupuk kandang sepi. Ya sepi Pak. Oke mau tetap yang anorganic atau pindah. Masih ada pupuk kompos, kandang ayam, kandang kambing. Tetap. 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 Tio. Oke. Kita buka yang kompos. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Zong. Oh Siska untuk gak dipilih kata isinya adalah zong. Yang kompos isinya zong. Sisa tiga pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing dan juga pupuk anorganic. Mau tetap atau pindah? Tetap. Tetap. Deal. 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 Oke. Kita buka yang pupuk kandang ayam. Isinya adalah tiga, dua, satu. Ketirai dua. Tirai dua. Tirai dua.. Mau pupuk anorganic atau Tirai dua. Tirai! 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 szerai! Mau diskusi dulu boleh. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Tidak! 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 Tetap aja pupuk unorganic. Tirai dua mbak. Tidak! Tidak! Oke. Ganta yang pupuk kandang kambing. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Busis. Gakak dipilih sih. Gakak sudah mendapatkan logam mulia 50 gram. Serilai 49 juta. 32 ribu rupiah. Wadidaw. Eh. Logam mulia 50 gram. Ames sate dong. Ames sate dong. Sayang sekali. Ames sate dong. Nilainya 49 juta. Seperti yang tadi saya mainkan dengan Dimas. Berarti sisa dua. Tirai dua dan juga pupuk unorganic. Tidak! 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 Udah kepala ngetandung ya. Orang gak ngerti tanaman udah gitu-gitu aja lah. Mau pupuk unorganic atau 6 juta rupiah? Terima kasih. 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 Terima kasih.